Perbuatan bejah dilakukan seorang ayah di Polewali Mandar atau Polman, Sulawesi Barat lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya hingga melahirkan. Diketahui kasus ini terungkap saat dikabarkan ada seorang perempuan di wilayah tersebut melahirkan tanpa seorang ayah pada Jumat 7 Januari 2022 lalu. Akibat kejadian ini, polisi mengungkap kejadian penyebab kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Sulbar.com pada Sabtu 15 Januari 2022, Kepala Kepolisian Sektor Tinambung AKP Rustam Ghani membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan setelah mengecek kabar itu benar adanya kejadian ini di wilayah hukumnya. Diketahui bahwa ada seorang perempuan melahirkan tanpa diketahui siapa ayahnya. Dikatakan olehnya ia mendapat informasi tersebut dari seorang warga setempat. Kemudian untuk memastikan pelaku yang menghamili korban, polisi melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan perempuan tersebut. Dikabarkan awalnya korban mengaku ayah dari anak yang dilahirkan merupakan pacarnya. Berdasarkan keterangan perempuan tersebut, kekasihnya itu merupakan warga asal Mamuju tapi sudah meninggal dunia. Ia mengatakan lantaran pelaku sudah tidak ada sehingga keluarga tidak mempersoalkan lagi dan bersepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun selang dua hari korban kembali memberikan pengakuan berbeda terkait pelaku yang menghamilinya hingga melahirkan. Rustam Ghani mengatakan korban menyebut jika laki-laki yang menghamili hingga melahirkan tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Sementara itu, kepala desa setempat juga membenarkan informasi tersebut. Sebagai informasi, pelaku berusia 45 tahun sedangkan korban berusia 27 tahun. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan tindak lanjut kembali dari pihak terkait. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!